Shalom, ada sukacita? Ya, kita bersyukur dalam persekutuan ini, bahkan ibadah kita saat ini, kita akan menikmati persekutuan melalui pirman yang kelihatan, yaitu perjamuan kudus. Tema perenungan kita saat ini adalah menyalipkan keinginan daging. Menyalipkan keinginan daging. Yang dalam bahasa teraya dikwa, unnak tak pak puraian kali. Menyalipkan keinginan daging. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa artinya menyalipkan keinginan daging? Mengapa keinginan daging harus disalipkan? Bagaimana cara menyalipkan keinginan daging? Saudara-saudara yang kekasih, penyaliban merupakan bentuk hukuman mati yang paling memalukan dalam dunia Romawi. Makanya orang Kristen mula-mula tidak menggunakan salip sebagai simbol iman mereka sampai beberapa abad setelah kematian Yesus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada para pengikut Kristus di Galatia, menulis bahwa, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salip Tuhan kita Yesus Kristus. Galatia 6 ayat 14. Sekarang, salip merupakan simbol kekristianan yang paling umum dikenal. Salip menjadi identitas pengikut Yesus yang telah menderita untuk menyelamatkan umat manusia. Pada salip, Allah menyatakan kasih dan keadilannya. Allah mengasihi umat manusia sehingga menyerahkan putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Namun, dia juga adalah Allah yang adil sehingga menghukum dosa manusia. Kedua-duanya ditanggung dan dialami oleh Yesus di kayu salip. Kasih dan keadilan Allah melalui penderitaan yang mengerikan. Nah, kalau dikatakan menyalipkan keinginan daging berarti kesediaan orang percaya untuk menderita, melawan dan menentang serta tidak memberi kesempatan kepada keinginan daging untuk berkuasa dalam hidupnya. Ada kemauan dan kesungguhan hati untuk melawan kesenangan, kesenangan duniawi, keinginan-keinginan dan hawa napsu ke duniawi kita. Mengapa keinginan daging ini harus disalipkan dan bagaimana caranya? Saudara-saudara, keinginan daging harus disalipkan karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Rasul Paulus menguraikan dan memisahkan secara gamblang perbedaan yang hakiki antara keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging diuraikan oleh Rasul Paulus Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 yaitu percabulan, kecemaran, hawa napsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Mintu'na apa pagi jiran nasang jolona puan matua. Segala bentuk sifat dan karakter serta kelakuan seperti ini adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bertentangan dengan kehendak Tuhan. Makanya Rasul Paulus menegaskan bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 21B Sementara keinginan roh akan nyata dalam kehidupan orang-orang percaya yang dipimpin dan dikuasai oleh roh yang nampak dalam sikap dan kelakuan yang mencerminkan buah-buah roh. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelema-lembutan, penguasaan diri. Bahkan Rasul Paulus menjaminkan bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan memang kalau kita menyimak secara saksama tentang kesembilan buah-buah roh itu sungguh tidak ada hukum yang bertentangan dengan hal itu. Baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum negara. Adat dimanapun di kampung halaman kita dalam agama apapun dalam negara kita siapa yang akan mengatakan itu bertentangan dengan kasih. Lanadak teraya, Pak Kaboro misa ada si Pak Maballo tiangga di Tirolulangan itu nampui Pak Kaboro demikian juga di dalam keyakinan agama kita kita ini berarti karena kasih, kasih Allah yang menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus demikian juga dalam hukum negara kita kasih sangat penting bahkan dengan kasih kita boleh bergaul dengan semua orang sehingga sangat tepat menjadi pola kehidupan dari umat yang percaya sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam penderitaan kematian dan kebangkitan Kristus makanya Rasul Paulus katakan jangan gunakan salah kemerdekaan itu melainkan kasihilah seorang akan yang lain karena hukum Taurat telah tergenapi dengan bersedia mengasihi sesama kita manusia seperti diri sendiri luar biasa karena itu bagi kita semua selaku orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus tidak boleh mempergunakan salah kemerdekaan itu melainkan sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang setia sekalipun di dalamnya banyak tantangan dan risiko yang harus ditanggung sebagai pengikut Yesus seperti yang diperingatkan Yesus kepada tiga tipe orang yang mau mengikutnya dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 pertama seorang yang dengan semangat mau mengikut Yesus kemana saja ia pergi Yesus tidak menolak tetapi memberi peringatan bahwa orang yang mengikut dia harus siap dengan berbagai risiko dan konsekuensi yang harus ditanggung bayangkan kata-kata dalam jawaban Yesus kepada orang yang berkomitmen mau mengikut dia Yesus katakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya ayat 58 dapat dibayangkan guru kita saja Tuhan kita saja Yesus Kristus yang adalah pemilik segala galanya bahkan segala yang tercipta ini karena dia tetapi dia mengatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala betapa betapa beratnya kehidupan tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh pengikut-pengikut Yesus seperti Tuhannya yang telah mengalami penderitaan demi menyelamatkan kita semua yang kita akan hayati dan renungkan melalui perjamuan kudus saat ini muncul lagi orang yang kedua dipanggil Yesus untuk mengikut dia tetapi jawabannya apa dia berkata isinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku jawaban Yesus kepadanya biarlah orang mati menguburkan orang mati tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah dimana-mana bayangkan ayahnya ini yang dia mau kuburkan tetapi Yesus Yesus katakan biarkanlah orang mati menguburkan orang mati Yesus bukannya tidak mencintai orang tuanya tidak prihatin dengan orang berduka tetapi bagaimana mendahulukan dia di atas segala galanya muncul juga orang ketiga berkata kepada Yesus aku akan mengikut engkau tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga kata Yesus kepadanya setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah saudara-saudara yang kekasih Yesus bukannya tidak menghargai orang yang menguburkan bapanya atau pamitan kepada keluarganya tetapi yang dituntut oleh Yesus adalah sikap seorang pengikut Yesus tekad orang yang mau mengikut Yesus dan komitmen secara total orang-orang yang mau mengikut Yesus sungguh-sungguh mau mengutamakan dan mendahulukan Yesus kepentingan Yesus perintah Yesus dalam hidupnya itu yang sangat mendasar banyak orang dengan menghargai secara berlebihan apa kemauan sesama manusia apakah urusan orang mati dan lain-lain merelakan prinsip ajaran Kristus diabaikan identitas kekristianan menjadi kabur karena urusan orang mati makanya Yesus mengajak murid-muridnya untuk betul-betul memiliki komitmen dan sikap penyerahan secara total kepada panggilan Kristus kalau mau mengikut dia seperti sikap yang ditunjukkan Elisa dalam menyambut panggilan Allah melalui Nabi Elia ia merelakan pekerjaannya yang sedang membajak dengan dua belas pasang lembu ia meninggalkan lembunya dan berlari menangkap juba yang dilemparkan Elia kepadanya dan mengikut Elia Elisa juga mohon kepada Elia untuk diisinkan mencium ayah dan ibunya dahulu lalu mengikut dia mengikut Elisa Elia tetapi bukannya soal mendahulukan atau ragu yang ia lakukan tidak ia betul-betul tulus dan memiliki komitmen yang sungguh dan memang Elia mengisinkannya Elia katakan oke pulang dulu tetapi ingat apa yang telah kuperbuat kepadamu ketika dilemparkan juba kepadanya karena Allah telah menyampaikan kepada Elia bahwa urapilah Elisa menggantikan engkau dalam menerima panggilan itu Elisa memiliki komitmen yang tinggi bayangkan ia menyembeli sepasang lembunya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api luar biasa itu adalah bukti nyata komitmen Elisa untuk meninggalkan segala bentuk kehidupan lama untuk menerima panggilan Tuhan baginya nah bagaimana dengan kita sekalian siapkah kita meninggalkan kehidupan lama kita siapkah kita menyalipkan keinginan daging dan segala hawa nafsu duniawi kita apapun bentuk bentuk kehidupan lama kita yang menarik yang nikmat tetapi bertentangan dengan kehendak Tuhan selamat tinggal untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita ada amin amin Tuhan memberkati kita turun